Intro Buya Yahya menjawab Dalam ilmu psikolog ada istilah dejavu Dimana seseorang merasa pernah mengalami kejadian yang serupa Dan ada yang mengatakan bahwa yang dialami saat dejavu itu Pernah terjadi di alam arwah Bagaimana pandangan Islam mengenai dejavu ini Buya? Yang dialami oleh manusia itu Banyak sekali diantaranya ada yang disadari Dan diantaranya tidak disadari Kemudian yang dialami oleh manusia yang dirasakan Ada yang ditemui di alam nyata dan ada di alam mimpi Ada lagi yang dirasakan manusia ada di alam nyata dan di alam hayalnya Sebab kadang kalau sudah di alam hayal bisa saja seperti kenyataan Mungkin dia saya berangkan-angkan mungkin saya nanti Akan pergi saya ingin mondok di albah jah yang di bukit yang dingin Setiap hari pengennya disana, pengen-pengen ngomong Tiba-tiba suatu ketika dikirim betul kesana Perasaan saya sudah pernah disini Mungkin saja begitu Atau mungkin Di dalam mimpi yang ia tidak pernah ingat Cuma dia pernah bermimpi bahwasannya dia pernah ke sebuah tempat Sehingga di saat dia melihat di alam nyata Seolah-olah dia seolah-olah pernah ke tempat tersebut Itu semuanya mungkin Ada pun masalah ini pernah terjadi di alam ruh Alam ruh tidak seperti ini beda Alam ruh itu alam sebelum kita dihadirkan di tempat ini Memang disebutkan masalah arwah junudun mujannadah Jadi arwah itu nanti sudah saling bersapaan nanti Di alam ruh itu Orang baik sudah kumpul dengan orang baik Anda-anda yang orang soleh-soleh ini Arwahnya insyaAllah sudah kumpul dengan arwahnya Kumpul Dan anda dengan orang baik Maka di dunia pun kumpulnya dengan orang-orang baik Yang busuk ya orang busuk Yang Abu Jahal itu sudah sapaan sama Fir'an Di alam ruhnya Itu betul riwayat Tapi ada pun apa yang kita perasaan itu Tidak ada hubungannya dengan waktu Bahkan waktu itu tidak ada yang ingat siapapun Tapi yang bisa diingat dan dirasa Dikenang Ada yang terjadi setelah ada kesadaran kita Yaitu di alam dunia Itu bisa saja karena mimpi yang pernah datang kepada kita Atau hayalan yang pernah melintas di dalam benak kita Atau impian-impian yang pernah kita rindukan Kemudian kita datang ke tempat yang kita impikan Seolah-olah kita sudah Sudah pernah merasakannya seperti itu Tidak ada hubungannya dengan cerita-cerita dulu Alam arwah adalah sangat spesial Tidak ada yang bisa bercerita tentang alam arwah Dan rasanya seperti apa? Rasanya seperti ini Kalau kita kumpul dengan orang soleh seneng Berarti di alam arwah kita pernah ngobrol dengan orang soleh Itu Seperti itu Wallahu a'lam bisawab Terima kasih telah menonton!